Hai ternyata stand banya inverter biru ini gede juga ya sekitar 11-13 word sendiri nih standby inverter biru sejuta umat per malam butuh 173 word-hours abone ol 26.1 kondisinya low bed normalnya di 26-28 24 poek 26.4 siap untuk kita nyalakan kembali setelah minggu kemarin kayaknya nih low voltage ya jadi turun di 25 selama saya di Bandung saya recovery dulu tidak diaktifkan biar ngecas udah diatas 26 setengah tadi siang karena harinya mendung di Bandung kita riset dulu kita riset biar ketahuan permalem kemarin sih sekitar 170 Watt hours kita clear dulu ya sebelum pulang ke Pondok Kedai Bekasi malam ini kita cek capacity no oke ya kita riset nah ini dulu terakhir ke Bandung tulisan si Watt meternya agak-agak enggak full sekarang malah full ya sehat sendiri oke 26.4 full bar SOC nya mulai maghrib sampai nanti 12 jam buat indoor dan outdoor mungkin sekitar 180 atau ya di bawah 200 Watt hours saya cuma 2 Watt oh ini belum nyala hehehe 2 Watt pantesan belum dinyalain ini MCB nya kita nyalakan dulu jadi dari panel inverter nggak pernah dipakai juga sih cuma arus DC doangnya oke kalau inverter kita nyalakan jadi berapa ampere ya 4 mili 12 Watt coba kita nyalakan oh ini dia oh naik langsung 25 Watt ya padahal ini inverter standby doang ya standby doang kita nyala matikan DC nya kita lihat nih inverter si biru 100 Watt yang murah meriah yang murah meriah ini standby nya nyedot berapa Watt ya 12 Watt wow hahaha ternyata boros juga ya 12 Watt bener ya 12 Watt buat ini teman-teman buat standby ini arus DC saja off buat menyalakan inverter yang buruk amat ya ternyata 12 Watt ini bener atau enggak mungkin karena ada ini juga ya ada step down ada inverter jadi nggak cuma ini doang ini juga kayaknya step down juga kan narik arus juga ya jadi ini battery pack nya 24 volt sementara inverter nya 12 12 Watt nah kita coba pakai lampu nih ini lampu belajar kita colokin ke sana nah ini biar kalau nanti listriknya PLN off bisa dinyalakan ya coloknya di bawah cuma kalau standby begini si baterai nya langsung wassalam ya wassalam ya nah aduh kenapa nih tangan jadi seperti ini teman-teman kalau ditambah lampu jadi 21 Watt kalau lampunya kita matikan cuma inverter doang 15 Watt hehehe luar biasa 15 Watt sendiri standby si inverter biru nih ini nggak tahu ya teman-teman yang punya inverter biru apa sama kasusnya standby beban inverter itu nyedot ya 10 lah ya nih setelah berlalu beberapa menit sekitar 10 Watt 10 Watt ya lumayan juga ya pantesan kalau pakai inverter untuk nyalahin lampu si siapa battery pack nya itu lebih cepat kesedot jadi sebaiknya sih ya DC ke DC aja kalau buat penerangan nih kalau secara DC ke DC ya lampunya pakai lampu DC ini cuma 13 Watt juga jadi lebih ngirit nah 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 tuh nah gini yang outdoor nah hehehe sampai ke dapur totalnya sekitar 10.9 di posisi 12.39 volt ya lumayan lah ya jadi kira-kira seperti itu teman-temannya kalau pakai inverter untuk penerangan malam hari bebannya itu ya 2 kali lipat gitu ya dibandingkan dengan cuma lampu DC tapi kalau misalkan lampunya buat anak-anak belajar penerangan yang nggak dipakai buat apa namanya sesuatu yang produktif itu bisa pakai lampu DC misalkan kalau outdoor di kamar mandi di dapur yang jarang dipakai tapi kalau ruangan yang aktivitasnya memang tinggi pakai inverter yang terbatas misalkan sampai jam 10 jam 11 malam gitu ya inverternya udah off lanjut ke DC mungkin bisa ya tapi kalau sepanjang malam pakai inverter yang tadi sampai 10 sampai 13 Watt sendiri standby nya itu harus dikalkulasi dengan baik apakah baterai packnya itu nanti kesedot banyak atau gimana gitu ya oke gitu ya saya lagi bukan saya lagi ya tadi atau kemarin saya di konteks sama romen baterai ditawarin baterai packnya JTE ya karena saya butuh juga nih buat expand ini karena 2 kali 4 alias 8 gitu ya ini gak cukup kalau tiap hari dipakai untuk penerangan jadi ini harus di upgrade lagi ini ada 8 nanti ditambah 8 lagi jadi 24 sel biar nanti emak saya gak gak komplain mulu gitu ya lampunya tiba-tiba pas dia terbangun dan tengah malam baterai nya off karena settingannya kemarin di 25 volt gitu ya sekarang udah saya turunkan jadi 24 setengah jadi Insya Allah kalau ke Bandung lagi kita upgrade menjadi 16 sel tapi gimana caranya ya 16 sel berarti nah itu dia ya saya harus mikir dulu nih kalau pakai BMS nya 24 dengan posisi selnya 16 gimana caranya belum kepikiran ternyata ya apakah harus di seri aja main 12 volt gitu ya tapi kalau 12 volt agak nanti arusnya gede oke lah ternyata seminggu di Bandung cuma tidak banyak yang dilakukan karena kemarin touring-touring bocah bintar touring-touring jadi lebih sibuk ngeladenin permintaan anak jalan-jalan sampai Rancabuaya ya touringnya cuma sehari tapi pegel-pegelnya berhari-hari nih jadi kebanyakan recovery besok harus touring lagi ke Bekasi ya balik dulu oke demikian mudah-mudahan bermanfaat ya info untuk standby si inverter ini ternyata lumayan juga 10 volt ternyata standby-nya inverter biru ini gede juga ya sekitar 11 sampai 13 volt sendiri nih standby inverter biru sejuta umat sel ke-2 sel ke-3 sel ke-4 sel ke-5 sel ke-6 sel ke-6 sel ke-7 sel ke-8 sel ke-8 sel ke-8 keseluruhan kegangan per malam per malam butuh 173 watt-hours terus jadi untuk penerangan rumah yang menggunakan inverter ini harus dikalkulasi dengan cermat karena ini standby-nya aja ini butuh 11.5 11.5 ya di atas 10 watt sendiri standby tanpa beban kalau kita kasih lampu ini lampu belajar dia bisa jadi 21 watt nih ya kita matikan nah standby ini 2 2 watt untuk menyalakan siapa nih step down step down nyedot 2 watt sisanya nih ya 9 sampai 11 watt mungkin di inverter jadi kita untuk penerangan lebih baik DC ke DC aja